Intro Halo Mahardika Chakra Binaya Para penggerak mimpi sekalian, selamat datang di virtual faculty tour MPKME Airlines. Destinasi kita hari ini adalah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Perlu kami sampaikan bahwa perjalanan ini adalah perjalanan 360 sehingga Anda dapat melihat sekeliling Anda dengan leluasa. Dengarkan arahan dengan seksama selama perjalanan berlangsung. Kencangkan sabuk pengaman Anda dan bersiaplah menjelajah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Perhentian pertama kita ialah Audit Sumardi Sastra Kusuma. Audit ini biasa disebut dengan Audit SSK atau Audit FP. Audit SSK biasanya digunakan sebagai tempat penyelenggaraan acara fakultas, baik acara internal maupun acara eksternal fakultas. Audit Sastra Kusuma. Perhentian selanjutnya ialah Lab Mikrobiologi Hasil Perairan. Lab Mikrobiologi adalah laboratorium yang digunakan untuk aspek mikrobiologi, misalnya sanitasi, keamanan pangan, toksilogi, serta pangan fermentasi. Perhentian kita selanjutnya ialah Laboratorium Penelitian dan Pengujian Parameter Pencemar Lingkungan atau Lab Proling. Proling IPB merupakan laboratorium lingkungan terakreditasi dengan kualitas terbaik. Proling digunakan untuk pengujian kualitas air, tanah, dan udara. Parameter uji meliputi uji nutrien, logam, biota perairan, udara ambien, dan udara emisi. Perhentian kita selanjutnya ialah Laboratorium Media Selam. Laboratorium Media Selam di bawah divisi hidrobiologi yang fokusnya di selam ilmiah untuk sertifikasi, konservasi karang, pendataan biodiversitas, dan hal lain sebagainya yang fokusnya pada selam ilmiah. Baik teman-teman penggerak mimpi, kita akan melanjutkan penerbangan ke Ruang Instrumentasi dan Robotika Kelautan. Ruangan ini dipakai sebagai tempat untuk perancangan model robotik, terutama klub robotika dan mata kuliah instrumentasi. Baik para penggerak mimpi, kita akan melakukan transit di kolam MSP. Kolam MSP biasanya digunakan sebagai tempat praktikum mahasiswa Departemen BDP atau Budidaya Perairan dan MSP atau Manajemen Sumber Daya Perairan. Kolam tersebut biasanya dijadikan tempat untuk menguji bahan sampel untuk praktikum, misalnya kepiting, pelangton, kerang, dan sebagainya. Beranjak dari kolam MSP, saat ini kita sudah berada di kolam percobaan. Kolam percobaan digunakan sebagai tempat penelitian untuk mahasiswa S1 ataupun S2 mengenai budidaya perikanan dan juga bisa dipakai oleh mahasiswa untuk budidaya. Baik teman-teman Mahardika Cakrabinaya, saat ini kita telah sampai di perhentian terakhir kita, yaitu kapal. Di sini, seperti yang tertera di layar, terdapat dua kapal ikan sebagai salah satu ikon di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Dan itulah beberapa tempat yang akan kalian jumpai dengan menjadi bagian dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Dan sesuai dengan tagline MPKM B58, yaitu penggerak mimpi, dan tagline IPB, yaitu menginspirasi dengan inovasi dan berintegritas, maka kalian penggerak mimpi sekalian yang telah tergabung di IPB University diharapkan dapat berkontribusi kepada majunya bangsa ini. Dan dengan menjadi bagian dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, ada beberapa contoh permasalahan yang dapat kalian selesaikan. Di antaranya adalah problematika yang terjadi pada nelayan Indonesia, seperti kurangnya terfasilitasi para nelayan, terbatasnya informasi cuaca, serta kurangnya pengetahuan dan akses permodalan biaya operasional. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Maka dari itu, inilah saatnya kalian para penggerak mimpi dan agen perubahan untuk berperan, menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dan memajukan Indonesia. Baiklah para penggerak mimpi sekalian, sepertinya inilah ujung dari perjalanan kita hari ini. Sampai jumpa dan selamat berkontribusi.